Polri untuk pertama kalinya memeriksa Irjen Verdi Sambo Usai ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan Brigadir Nofriaca Yusua Utabarat atau Brigadir J beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, mantan Kadir Propam itu menyatakan rencana pembunuhan Brigadir J bermula saat rombongannya berada di Magelang. Hal itu disampaikan Dirti Pidum Barat Skrim Polri, Brigjen Andirian dalam keterangan parsnya yang berlangsung di Mabes Polri Kamis 11 Agustus 2022. Dari keterangan yang didapat tim penyidik yang memeriksa Verdi Sambo di Mako Brimob Kamis 11 Agustus 2022, rencana pembunuhan Brigadir Jusuae muncul lantaran istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati mendapat perlakuan yang melukai harga termartabat keluarga. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Jusuae. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Jusuae. Terima kasih telah menonton!